Intro Salam planter Indonesia Kali ini kita sudah berada di dalam pengembang biakan LSD Bius Camerunicus Salah satu serangga yang sangat membantu para petani sawit Indonesia Karena bahwa dengan serangga inilah produksi bisa meningkat dengan sangat tajam Menurut penelitian tanaman palem, balitka itu Bahwa penambahan LSD Bius dengan jumlah 20 ribu ekor per hektarnya Bisa meningkatkan produk sampai 15-20% Secara sejarah bahwa LSD Bius Camerunicus ini dikembang biakan masuk ke dalam Indonesia Tahun sekitar 1980-an yang kita introduksi dari Malaysia Setelah kita kembang biakan ternyata kita liarkan sampai dengan saat ini Pertumbuhnya sangat luar biasa Bahwa ke kondisi LSD Bius Camerunicus ini Adalah bahwa dia serangga yang suka bermain-main di serbuk sari Tanaman kelapa sawit yang sudah antesis Dimana serbuk sarinya akan mengeluarkan aroma yang sangat enak Dan dia akan bermain di serbuk sarinya Dan dia juga akan melakukan sebuah pekerjaan Mungkin pekerjaan dia Yaitu adalah dia akan nanti menyerbuki secara alami tanaman atau bunga betina yang sudah antesis Kondisi tanaman kelapa sawit yang monoseus atau berumah satu Artinya bahwa bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon Akan tetapi proses antesisnya tidak berbarengan Ini menjadi sebuah permasalahan Sehingga harus ada jumlah LSD Bius Camerunicus ini Yang mampu menyerbukkan dari bunga jantan satu ke pohon satu ke pohon betina yang lain Ke pohon yang lainnya Sangat ini sangat diperlukan kepada petani Indonesia Ataupun planter dimanapun anda berada Ini perlu dikembang biakan Cara pengembang biakannya sangat mudah disini Sehingga perlu dilakukan secepatnya Hal keuntungan dari LSD Bius Camerunicus ini Adalah bahwa Dengan adanya LSD Bius tadi saya sebutkan Bahwa yang pertama Bahwa kita akan menaikkan produksi sekitar 15-20% Dari yang biasanya Dengan perbanyakan ini Kemudian yang kedua Adalah ekstraksi kernelnya itu akan meningkat tajam Dan yang ketiga adalah bahwa Kita tidak perlu Tenaga kerja penyerbuk itu tidak perlu Ternyata Allah menciptakan LSD Bius Camerunicus ini Adalah untuk memberikan penyerbukan secara alami kepada tanaman kelapa sawit kita Sehingga tanaman kelapa sawit kita bisa berproduksi dengan sangat bagus Hal ini Perlenting bahwa menjadi titik ukur Tolak ukur kita menjadi para planter Indonesia Bagaimana meningkatkan produksi kelapa sawit Dan masih ramah lingkungannya Biaya juga tidak banyak Penangkarannya adalah Menggunakan bok-bok seperti yang ada disini Nah makanya disimak videonya selanjutnya Adalah bagaimana mekanisme penangkaran dari LSD Bius Camerunicus ini LSD Bius Camerunicus ini Pertama-lamanya adalah Bahwa Bunga jantan yang belum mekar Itu akan kita sungkup dengan menggunakan seperti ini Ini adalah sebagai makanan yang dia Sebagai makanan keseharian dia Atau nutrisi bagi LSD Biusnya Adalah bunga jantan yang belum mekar Kemudian kita sungkup Jangan sampai nanti adalah melindungi bahwa Jangan sampai dia masuk LSD Bius dulu Setelah disungkup Selama 5 hari mendatang Bahwa dia akan mekar sempurna Dan mengeluarkan aroma yang sangat Enak sekali Kemudian baru kita panen Kemudian kita keringkan Setelah kita keringkan Maka kita akan ambil Bubuk ataupun serbuk sarinya Yang nanti akan menjadi nutrisinya ini Nah bagaimana LSD Bius yang sudah ada di apa Yang kita bawa kesini Bahwa LSD Bius Camerunicus yang kita kembangkan disini adalah Bahwa LSD Bius yang kita bawa dari lapangan Dimana bunga jantan yang kita bawa kesini adalah Kondisinya adalah sudah mekar alami Dengan mekar alami bunga jantannya Maka otomatis di jalannya sudah ada LSD Bius Camerunicus Setiap harinya Kemudian Seperti ini misalnya Ini sudah ada LSD Bius Camerunicusnya Makanannya adalah dari benang sari yang tadi kita keringkan Kita kasih tabur-taburkan disini Setiap harinya Supaya perkembang biakan LSD Bius ini meningkat tajam Nah aplikasinya LSD Bius Camerunicus ini adalah Bahwa setiap kantong ini nanti akan kita buka selodongnya ini Dan akan kita bawa ke lapangan Kita lepaskan ke alam liar dia Supaya mereka membantu penyerbukan alami dari kelapa sawit itu sendiri Maka jangan ragu-ragu lagi Segera lakukan pengembang biakan LSD Bius Camerunicus ini Supaya hasil atau produksi dari kelapa sawit kita bisa meningkat Simak video selanjutnya adalah liputan bagaimana penangkaran dari LSD Bius Camerunicus ini Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Salam Planter Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!